Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kawan baik Luriswan Channel Salam mencernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik Akhirnya Kang Deddy Kurniasa Dari Indonesian Political Opinion Salah satu lembaga survei Di tanah air Itu mengeluarkan simulasi pasangan Seperti saya sampaikan kemarin Biasanya simulasi pasangan Capres-Cawapres ini Mengikuti atau selinier dengan elektabilitas Capresnya Kemarin kan elektabilitas Capresnya Prabowo nya 37,5 Anis Baswedan nya 32,7 Dan Mas Ganjar 28,3 Nah akhirnya kemarin Kang Deddy ini mengeluarkan simulasi berpasangannya Yang seperti diprediksi oleh Luriswan Channel Memang linier Nah menariknya Ketika Prabowo dipasangkan Dengan Siapa? Dengan Mas Gibran Trennya itu menurun menjadi 36,2 itu Kalau dilihat Kalau tidak salah ya 36an Tetapi kemudian ketika Cak Imin berpasangan dengan Mas Anis Itu trennya melonjak Menjadi 34an Itu angkanya Sementara ketika Pak Mahfud dipasangkan dengan Pak Ganjar Trennya juga menurun Artinya Bahwa Sosok Capres dan Cawapres itu Bisa memberikan efek Menurunkan potensi suara Atau menaikkan potensi suara Kalau dilihat angka ini Maka ya Cak Imin itu adalah Sosok yang menggenapi Melengkapi Dan mengisi Capresnya Itulah mengapa Angkanya itu Melonjak Jadi Di angka tersebut Ya kan Prabowo-nya Turun menjadi 36an Mas Anis-nya Naik dari 32an Menjadi 34an Kemudian Mas Ganjar Dari 28,3 Turun menjadi 27an gitu Nah Artinya Pasangan Anis dan Cak Imin Memang Menyalip Menyalip Pasangan Dari Ganjar Mahfud Kenapa ini terjadi Ya Seperti juga Disampaikan berkali-kali Di Nudis One Channel Ceruk suara Ya Atau segmen Pemilih Antara Prabowo Gibran Dengan Ganjar Mahfud Ini Beririsan Jadi Dampak dari Dipasangkannya Dengan Gibran Prabowo Itu Mampu Mengambil Suara Dari Kubu Ganjar Nah Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Ini kan Diusung Dan diujung Tombaki oleh PDI Perjuangan Ya Atau PDI Perjuangan Nah Sementara Jokowi Sendiri Itu Berasal Dari PDI Perjuangan Nah Ketika Pak Jokowi Ya Berusaha Untuk Netral Tetapi Menempatkan Anaknya Gibran Itu Menjadi Cawapresnya Prabowo Klaim Bahwa Ia Mendukung Ganjar Pranowo Itu Juga Otomatis Batal Atau Gugur Sudah Karena Orang Pasti Mengasumsikan Jokowi Itu Sudah 100% Ya Berpihak Kepada Prabowo Karena Ada Gibran Sebagai Cawapresnya Nah Pertarungan Kan Menjadi Sengit Karena Suara Ganjar Mahfud Itu Terambil Oleh Pengaruh Gibran Dan Jokowi Dari Tadinya Para Pendukung Jokowi Dan Gibran Ini Berada Di Ganjar Tetapi Kemudian Berpindah Ke Prabowo Nah Sinyalemen Itu Juga Dibuktikan Bahwa Jokowi Dan Gibran Meninggalkan PDIP Itu Setelah Kaisang Menjadi Ketua Umum Kemudian Bobi Juga Mendeklarasikan Dukung Pada Pak Prabowo Jadi Pertarungan Sengit Terjadi Tetapi Eksodus Suaranya Itu Hampir Dapat Dipastikan Juga Terjadi Dari Tadinya Mendukung Ganjar Mahfud Ke Prabowo Gibran Nah Jadi Wajar Kemudian Perolehan Suara Dari Hasil Survei Itu Menunjukkan Trend Penurunan Secara Signifikan Dari Ganjar Dan Mahfud Nah Tetapi Yang Menarik Lagi Disamping Prabowo Mengalami Penguatan Dari Dukungan Jokowi Dan Gibran Sebagai Akibat Perpindahan Suara Dari Kubu Ganjar Ke Pak Prabowo Nah Ada Suara Yang Juga Pindah Dari Prabowo Gibran Ke Anies Cainin Gitu Ada Ganjar Mahfud Kemudian Solid Tadinya Ragu-ragu Solid Juga Ke Anies Cainin Ya Sebagai Bentuk Kekecewaan Terhadap Apa Namanya Suasana Saling Serang Misalkan Antara Kubu Ganjar Dengan Kubu Prabowo Juga Kekecewaan Kenapa Gibran Yang Dipilih Nah Itulah Yang Menjelaskan Kenapa Suara Anies Cainin Itu Menyalip Ganjar Mahfud Kenapa Misalkan Prabowo Tetap Apa Terunggul Atau Teratas Penjelasannya Sederhana Pertama Pak Prabowo Itu kan Maju Sudah Empat Kali Dari Mulai Konvensi Golkar Dulu Di Tahun 2004 Kemudian Maju Lagi 2009 Berpasangan Dengan Bumegawati Kalau tidak Salah Kemudian 2014 Maju Bersama Hatta Rajasa Melawan Jokowi JK Kemudian Di 2019 Berpasangan Dengan Sandiaga Uno Melawan Jokowi Ma'ruf Amin Nah Jadi Tingkat Popularitas Tingkat Elektabilitas Basis-basis Pendukung Itu Karena Kalau 4x5 20 tahun 20 tahun Itu Waktu yang Amat Sangat Panjang Untuk Membangun Mesin Politik Untuk Membangun Popularitas Untuk Membangun Simpati Jadi Wajar Apabila Pak Prabowo Itu Mempunyai Basis Pendukung Yang Lumayan Solid Dan Kuat Terutama Di kantung-kantung Tertentu Terlebih lagi Di Terakhir Itu Udah Head to head Jokowi Maruf Amin Dengan Sandiaga Uno Dan Pak Prabowo Itu Akhirnya Kan Unggul Pak Jokowi Juga Tidak Terlalu Jauh Untuk Mengalahkan Prabowo Sandiaga Uno Jadi Terlebih lagi Posisi sekarang Ia Menjadi Menteri Pertahanan Artinya Sorot Kamera Perhatian Publik Itu Selalu Melihat Gerak Langkah Terkait Dengan Kementerian Pertahanan Nah Itu Juga Menambah Insentif Kepada Pak Prabowo Terlebih lagi Ini Nampak Sekali Sejak Dua Tahun Lalu Endorsement Dari Pak Jokowi Kepada Pak Prabowo Juga Ditunjukkan Berkali-kali Entah Dalam Ucapan Yang Sangat Halus Maupun Dengan Tindakan Yang Selalu Ditunjukkan Kepada Publik Ia Sering Berdua Dengan Pak Prabowo Pak Jokowi Nah Insentif Ini Kemudian Membuat Pak Prabowo Hasilnya Teratas Tapi Tapi Jika Jika Dibandingkan Dengan Apa Kekuatan Basis Dukungan Kemudian Masyarakat Hampir Semuanya Mengenal Pak Prabowo Kemudian Endorsement Juga Habis-habisan Dari Pak Jokowi Dipasangkan Dengan Anaknya Seorang Presiden Yang Secara Otomatis Itu Mempengaruhi Psikologi Masa Dan Psikologi Aparat Tapi Toh Dukungannya Itu Dalam Survei-survei Yang amat Sangat Credible Itu Angkanya Itu Tidak Bisa Melewati 40% Sebenarnya Saya Tidak Mengomentari Hasil Survei Yang Diatas 40% Mereka Mungkin Punya Metodologi Sendiri Tapi Nolifan Channel Sendiri Meyakini Bahwa Pak Prabowo Itu Kira-kira Akan Mentok Tidak Akan Lebih Dari 40% Tetapi Tren Kenaikan Itu Akan Terus Terjadi Dari Si Kuda Hitam Kuda Hitam Itu Adalah Anis Dan Cah Imin Yang Terus Merangkak Naik Bahkan Sekarang Itu Sudah Melewati Dan Menyalip Pasangan Ganjar Dan Mahfud Jadi Konstalasi Pasca Putusan MK Itu Ternyata Mempengaruhi Dan Menjadi Daya Dorong Daya Dongkrak Kepada Mas Anies Dan Caimin Nah disamping itu Tentu saja Kerja-kerja Dari pasangan ini Serta Partai Pendukung Maupun Para Relawan Itu Memang Amat Sangat Melitan Memperkenalkan Jadi Disamping Dua sosok Ini Juga Rajin Berkeliling Kemana-mana Untuk Memperkenalkan Tidak Hanya Sosoknya Tapi Juga Pikirannya Sikapnya Apa Namanya Tema-tema Yang Disampaikan Semakin Kerja-kerja Ini Masif Maka Tingkat Tingkat Keterkenalan Tingkat Kesukaan Dan Tingkat Keterpilihannya Juga Semakin Meningkat Jadi Orang Melihatnya Pasangan Ini Duitunggal Kompak Saling Melengkapi Santun Kemudian Matang Secara Politik Statemennya Terukur Jarang Sekali Istilahnya Pelurunya Pelurukritik Jarang Tajam Artinya Karena Sesama Saudara Sebangsa Kalaupun Kritik Kritik Ibaratnya Peluru Karet Tapi Amar Sangat Bertenaga Berotot Kritik Kritik Sekarang Gaya Komunikasi Mas Anies Tadinya Amar Sangat Akademis Sekarang Mulai Turun Menurunkan Style Komunikasinya Sehingga Mudah Dipahami Oleh Masyarakat Nah Cainin Juga Dengan Gaya Humornya Dengan Gaya Senyumnya Itu Juga Punya Segmentasi Yang Mampu Mendongkrak Pasangan Ini Jadi Menurut Dua Putaran Putaran Ini Kalau Insting Politik Saya Kemungkinan Besar Prabowo Dengan Mas Anies Tapi Setelah Itu Akan Pasti Seru Sekali Dan Kuda Hitam Menurunkan Anies Dan Cha Imin Demikian Kawan Baik Terima Kasih Terima Terima Terima